Pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi pada teks laporan hasil pengamatan. Terus juga kalian nanti akan belajar tentang operasi hitung campuran, dan juga penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan apabila bepergian pakai masker, terus juga sering cuci tangan, hindari memegang mata, hidung, mulut, makan-makanannya bergisi, jaga kesehatan. Selanjutnya kita amati bersama-sama pada halaman 39. Pada halaman 39, anak-anak akan mengamati sebuah tanaman yang mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, atau nama lainnya oksigen adalah O2, nama lainnya karbon dioksida adalah CO2. Kenapa di situ ada gambar anak yang sangat senang mengangkat tangannya? Ya karena tumbuhan itu mempunyai manfaat yang besar bagi kita. Kita tidak bisa terlepas tanpa tumbuhan yang memproduksi banyaknya oksigen buat pernapasan kita. Buat pernapasan kita maksudnya ya. Nah, kita lanjut saja melihat halaman 40, bahwa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup itu sangat banyak. Nanti kamu bisa lihat di halaman 40, kamu terus menuliskan apa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya. Kalau dilihat dari gambar sebelumnya, oksigen, selain oksigen ada manfaat lainnya bagian-bagian tumbuhan itu juga ada manfaatnya bagi kita semua. Itu petunjuknya ya. Nanti kamu isi. Di situ ada 5 kotak. Nanti kamu isi semua lengkapi. Tidak usah panjang-panjang, singkat, padat, jelas dan benar pastinya ya. Selanjutnya, tumbuhan itu karena baik pada kita, manfaatnya juga banyak untuk kita, kita juga harus melestarikannya. Kalau di sekolah dulu pasti ada yang pernah ikut kegiatan Eco School ya, dari Tunas Hijau, yang bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya. Kita menanam, selain menanam kita juga mengolah, selain mengolah kita juga ramah lingkungan dengan mengurangi plastik ya kan. Nah itu semua kegiatan tidak lain karena kita butuh sama tumbuhan. Butuh kan? Nah, maka dari itu kita lestarikan melalui pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Terapkanlah di rumah dengan mengurangi plastik, budidaya beberapa tanaman yang bermanfaat, terutama yang kalian konsumsi di rumah, yang sering. Jangan kalian tidak mengkonsumsi buah, apa, maaf, tidak mengkonsumsi tegan, tetapi kalian menanam pelapa di rumah ya. Selanjutnya lihat halaman 41. Pada halaman 41 ada kegiatan Ayo Membaca. Disuruh membaca ya. Berarti kalian lihat bukunya, baca. Di pembelajaran 1, kita pernah membaca teks tentang perkembang biakan jagung kan. Nah, disini kalian diminta membuat sebuah, maaf, mengamati dan membaca tabel yang ada pada halaman 41, lalu memberikan pendapatmu. Ya, disitu ada teks paragraf 1 tentang jagung. Terus sebelahnya ada kolom ide pokok. Sebelahnya ada kolom kesimpulan. Nah, apa pendapatmu? Aku tulis. Menurut pendapat saya, pendapat saya adalah, boleh awalnya seperti itu, terus koma jangan lupa ya. Misalnya, menurut pendapat saya, koma, tabel tersebut, teks pada. Oke, selanjutnya. Setelah kalian mengamati tabel, ya, pada halaman 42, kamu membaca tabel, ya, dan menemukan bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah paragraf. Setelah itu, kamu diminta disitu ada pertanyaan. Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Menurutmu, ya, jadi nanti kalau pendapat kalian, ada yang salah, nanti akan beri umpan balik. Bagaimana cara menentukan kesimpulan yang benar, ya, terus ciri-ciri yang kesimpulan benar bagaimana. Nah, intinya kesimpulan itu tidak panjang lebar. Panjang lebar itu artinya banyak sekali. Seperti itu kalimatnya, bukan. Itu nanti akan menjadi sebuah paragraf. Bukan lagi kesimpulan, ya. Karena ini kesimpulan dari paragraf. Beda lagi kalau kesimpulan dari sebuah peristiwa. Itu bisa berparagraf-paragraf. Nah, seperti biasa, kalian perlu diskusi. Karena dengan diskusi, kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan, terutama pada pertanyaan ini, ya. Juga kalian dapat jawaban juga dari orang lain, ya. Bisa orang tua, teman, yang lebih pinter, tidak apa-apa. Yang penting kalian paham. Jangan asal-asalan mengerjakannya, ya. Terus selanjutnya, ada kegiatan ayo berdiskusi. Kegiatan ayo berdiskusi ini, ya. Membahas tentang tumbuhan itu sahabat kita. Bagaimana tidak sahabat kita setiap hari bersama mereka. Apakah kalian bertengkar dengan tumbuhan? Tidak mungkin, ya. Itu sebuah hal lucun. Terus selanjutnya, Itu kewajiban kita dalam Melestarikan tumbuhan, ya. Itu Ada hubungannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Itu Pancasila keberapa? Ada tahu? Pancasila ada lima sila Yang berhubungan dengan Melestarikan tumbuhan, ya. Melestarikan tumbuhan. Berarti pada sila Kelima Yakin? Bukan. Sila ketiga Bisa juga, karena kita cinta tanah air. Dan paling besar adalah pada Hubungannya dengan sila pertama. Yaitu kita sama makhluk hidup. Dari Tuhan Yang Maha Esa Kita saling menjaga. Saling membutuhkan. Lalu kalian lihat halaman 43. Kita Pahami Kelima Sila Pancasila. Kalian bisa baca Di halaman kelima tiga ada Pancasila. Silahkan dibaca dari sila ke satu Hingga sila ke lima. Kemudian Kita akan mengamati Gambar Yang disitu jumlahnya dua. Ada gambar Anak yang sedang Membersihkan lingkungan. Ada anak Yang sedang Berdiskusi bersama Kelompoknya, ya. Nanti selanjutnya Kalian Ceritakan Isinya pada Gambar tersebut. Pada Kolom yang disediakan Pada Bawah gambar. Jadi Perintahnya adalah Tulislah isi cerita Masing-masing Gambar di atas. Cerita Berarti cerita itu Adalah sebuah Paragraf. Boleh satu paragraf, Pak? Boleh. Boleh lebih? Lebih baik. Oke. Baik, selanjutnya Kita lihat Dalaman 45 Disitu ada Kegiatan Ayo berlatih. Nah, pada Kegiatan Ayo berlatih Itu disitu ada Toko City Yang sedang Membaca pengumuman Tentang harga Penjualan Kentang Ya. Disitu ada Beberapa Kemasan Kentang Yang ditampilkan Atau Disajikan pada Sebuah toko Disitu ada Kemasan Satu kilo Dan kemasan Lima kilo Yang kemasan Satu kilo Itu ada Lima puluh bungkus Yang kemasan Lima kilo Ada Tujuh puluh lima bungkus Harganya pun beda Yang kemasan Kentang Satu kilo Itu Harganya adalah Rp6.500 Sedangkan Untuk Yang Kemasan Lima kilo Kentang Itu harganya Adalah Rp30.000 Nah, bagaimana Kalau itu Semuanya terjual? Nah, bagaimana Kalau semuanya terjual? Nah, berarti Kalau terjual Satu kilo Saja Itu Rp6.500 Terjual Dua Berarti Tambah lagi Rp6.500 Terjual Tiga Berarti Tambah lagi Rp6.500 Itu namanya Penjumlahan Berulang Dalam penjumlahan Berulang Itu namanya Adalah Sebuah Perkalian Nah, petunjuknya Adalah Perkalian Nanti kalian hitung Selanjutnya Halangan 46 Di situ ada Sebuah data Jumlah penduduk Tiap kota Nanti kalian Lihat Lalu kerjakan Soal di bawahnya Ada Tiga nomor Ya Silahkan Dikerjakan Lalu Ikuti Perintahnya Dan di situ Ada Menukarkan Soal Dengan teman lain Itu tidak perlu Tidak perlu Dikerjakan Ya Selanjutnya Selanjutnya Di situ ada Toko Siti lagi Yang sedang Mencetak Sebuah Buku Oh bukan Jadi di situ Adalah Siti Sedang Penerbit Buku panduan Yang dibaca Siti Mencetak 10.000 buku Yang berisi 24 halaman Setiap Rol Tinta Mesin Cetak Dapat Menghasilkan 6.000 Halaman Ya Satu Rol Tinta Mesin Cetak Dapat Menghasilkan 6.000 Halaman Diketahui Satu Rol Ya Sama dengan 6.000 Halaman Nah Sedangkan Buku panduan Yang Siti Cetak Itu adalah 10.000 Buku 10.000 Buku Yang berisi 24 halaman Ya Buku yang berisi 24 halaman 24 halaman 24 halaman Bukunya ini Ada 10.000 Buku Nah Berapa halaman itu Selanjutnya Nanti kalian bisa Bandingkan Kalau 6.000 Satu Rol Kalau Titik-titik Halaman Berapa Rol Nah Kalian jawab Pada nomor Satu Berapa Rol Tinta Yang dibutuhkan Penerbit Oke Ya Ingat Penjumlahan Yang diulang Itu bisa Kalian kalikan Tetapi Apabila Ada sebuah Perbandingan Ya Ada sebuah Dibagi Oh ya Dibagi Berarti Pembagian Ya Oke Setelah itu Kalian kerjakan Ya Soal itu Jika tidak Tahu Bisa tanya Selanjutnya Pada pelajar ini Kita Sudah Belajar Tiga kompetensi Yaitu Menyimpulkan Informasi Dari teks Hasil Laporan Pengamatan Yang kedua Adalah Belajar Operasi Hitung Campuran Ya Yang ketiga Tadi Ini adalah Menerapkan Nilai-nilai Pancasila Pada Hidupan Sehari-hari Ya Jadi Semoga Kegiatan kita Hari ini Menarik Ya Nanti Silahkan Kerjakan tugasnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh